Hai sanak-sanaku dimanapun kalian semua berada Salam Badingsanakan Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Enha Yang dirilis tahun 2017 Jadi film ini menceritakan ada seorang laki-laki yang Kehilangan istrinya dan menutup hatinya untuk semua wanita Dan itu semua berubah saat dia bertemu dengan salah satu wanita Kita sebut saja namanya Enha Dan laki-laki ini bernama Ojan Ojan adalah penjaga lapas atau lembaga pemasyarakatan Dan di sini Enha adalah salah satu dari napi yang berada di sana Jadi bagaimana ceritanya kita lanjut saja ke videonya Jadi film ini dimulai dari seorang wanita yang baru sadar dari pingsannya Sementara dia melihat di sekitar dan badannya itu penuh dengan darah Dan melihat mayat suaminya tergeletak di sampingnya Dan dia pun pergi untuk menghubungi orang tuanya Namun tidak ada jawaban Dan scene berpindah kepada Ojan yang sedang sidak atau mengawasi lapas Dan di sini Ojan menemui rekan kerjanya yang sedang bercocok tanam dengan napi Ojan pun memberi sanksi kepada napi dan rekannya tersebut Di sini sebenarnya kalau untuk berhubungan layaknya suami istri di tahanan Itu bagi mereka sih boleh-boleh saja asal jangan ketahuan gitu kan Kalau ketahuan lain lagi mah ceritanya Jadi scene berpindah di sini Ojan telah menyambut napi-napi baru Dan di sini telah ada Nha Sebagai napi yang baru datang Maka Nha ditugaskan atau disuruh untuk melepaskan semua pakaiannya Di hadapan Ojan Nha pun melakukannya Di sini Nha melepaskan semua pakaiannya tanpa terkecuali Dan Ojan pun memperhatikan kemolekan badan dari Nha Setelah termenung beberapa menit Ojan pun tersadar dan pergi meninggalkan tempat itu Dan membiarkan rekannya untuk memasukkan Nha ke dalam selnya Scene berpindah ke suatu tempat nih Dimana di saat Ojan dan teman-temannya Itu sedang melaksanakan pesta minum-minuman Di sini ada seorang wanita yang mendekati Paujan Sebut saja namanya Ema Nah Ema ini adalah rekan kerjanya si Ojan tadi Di sini Ojan sudah berulang kali menolak cinta Dari Ema karena Ojan masih belum bisa melupakan istrinya Yang tewas akibat kecelakaan mobil dengannya Nah di sini mungkin tidak tahu Apakah Ojan terlalu cinta sama istrinya Sehingga belum move on Atau merasa bersalah itu juga tidak tahu ya Di sini kita pass back ke masa lalu Saat dimana Ojan kecelakaan Dan keesokan harinya Scene berganti kembali ke lapas Jadi di sini Nha menerima salah satu tamu Yaitu rekan atau temannya Di sini di dalam sel ini Semua tahanan itu tidak suka dengan Nha Tidak tahu kenapa Dan ini adalah pertemuan antara Ojan dan Nha Yang beberapa kali Di sini Ojan sudah mulai merasa Ada benih-benih cinta kepada Nha Dan dia sedikit menyelidiki kasus Nha Bagaimana Nha bisa ditangkap Dan apa masalahnya Ternyata Nha bukan warga dari Korea Selatan Melainkan dari luar negeri Jadi untuk pembunuhan di Korea Selatan Itu bisa dihukum mati bagi yang bukan asli Korea Selatan Dan ini kita kembali di sel Nha diperlakukan kasar oleh teman-temannya Dimana di sini Nha sudah tidak bisa menahan lagi Dan membalas Serta melawan teman satu selnya Di sini Nha dipukul oleh petugas Dan dipukul di bagian perut Dan terjadi pendarahan hebat Ternyata Nha sedang mengandung Di sini Ojan yang melihat Nha Merasa tak tega Dan segera membawanya Untuk berobat Dan Ojan menemani Nha Di sana Ketika Nha bangun dari Pingsannya Nha mencoba untuk bunuh diri Karena tidak sanggup lagi Menahan semua beban derita Dan dia memecahkan pot bunga Untuk Mengiris Pergelangan tangannya Namun di sini Ojan masuk dan menenangkannya Di sini Nha merasa bahwa Ojan adalah pria baik Dan bisa menjaganya Dan di sini Nha mulai tenang Dan bisa ditenangkan Ojan Ojan Kesokan harinya Di ruang persidangan Nha Dibacakan Beberapa dakwaan Namun setelah sidang selesai Ojan membawa Nha Untuk menghirup udara segar Hal ini Hal ini belum pernah dilakukan Ojan Kepada tahanan wanita lain Karena Ojan terlalu kuek Dan tidak peduli dengan wanita lain Di sini Nha Merasa senang Bisa Menghirup udara segar Kemudian Ojan pun Mengantarkan Nha Kembali ke selnya Namun tak disangka Nha keluar dan Mengecup bibir Ojan Di sini Ojan merasa canggung Karena sudah lama Tidak dikecup wanita Hal itu Membuat Ojan Semakin mencintai Nha Di keesokan harinya Nha sedang terbaring sakit Dan ditemani oleh Ojan Di sini Nha Memegang tangan Ojan Dan meminta bantuan Ojan Agar bisa dibebaskan Lalu Ojan mencari cara Bagaimana caranya Untuk membebaskan Nha Di lain scene Kita dilihatkan Nha yang sedang menerima tamu Yang mengunjungi Nha Ini adalah istri pertamanya Dari suami Nha Yang mengatakan bahwa Nha harus dihukum Seberat-beratnya Karena telah membunuh suaminya Dan juga melarikan uangnya Jadi di sini Nha Akan dijatuhi Pasal berlapis Dan Nha pun Kepikiran hingga Jatuh Pingsan Di sini Ojan datang Untuk menolong Nha Di sini Atasan Memarahi Tindakan Ojan Yang mengusir Tamu Yang mengunjungi Nha Namun Ojan tidak menghiraukan Teman-temannya pun Juga mulai kesal Dengan yang dilakukan Ojan Ojan pun Stres dengan Apa yang dialaminya Dari tekanan Busnya Dan juga teman-temannya Akhirnya Ojan Melewati malam Dengan mabuk Mabukan Ojan yang mabuk Lalu pergi Kesal Dan menemui Nha Di sini Ojan ingin Melakukan Bercocok tanam Dengan Nha Nha pun Menerimanya Dengan lapang dada Dan Bercocok tanaman Malam itu pun Dimulai Keesokan harinya Ojan terlihat Lebih happy Daripada sebelumnya Dia pun sering Menyapa Tahanan Yang ada di sana Padahal itu Tidak pernah dilakukan Ojan Terlihat nih Happy Ini Ojan nih Setelah Bercocok tanam Dan mereka pun Selalu melakukan Kegiatan Bercocok tanam Apabila ada Waktu dan Kesempatan Dimanapun Mereka berada Kini Scene berganti Dengan Nha Yang ditemui Oleh pengacaranya Dan Pengacara tersebut Mengatakan Bahwa Nha Tidak mungkin Bisa dibebaskan Dengan Di dalam Waktu yang cepat Jadi Nha Terkena Pasal berlapis Dan mustahil Bisa bebas Dengan cepat Disini Nha Akan dihukum Seumur hidup Atau Hukuman mati Dan Nha Pun Sok Mendengar Kabar itu Disini Nha Cuma bisa Menangis Meratapi Nasibnya Yang Tidak tahu Kapan Akan Dibebaskan Sementara Ojan Tidak bisa Perbuat Banyak Untuk Membebaskan Nha Karena Hukum Sudah Berjalan Salah seorang Petugas Lapas Masuk Dan Ingin Memindahkan Nha Ke Ruang Sel Yang Lain Namun Disini Ojan Datang Dan Memerintahkan Untuk Orang tersebut Pergi Dari Situ Disini Ojan Pun Berpikir Untuk Membebaskan Nha Dengan Cara Melarikan Diri Nha Keluar Negeri Jadi Disini Ojan Minta Bantuan Kepada Seseorang Dan Juga Teman Temannya Untuk Melarikan Nha Pada Suatu Malam Ojan Pun Melakukan Atau Melarikan Nha Dari Sel Tersebut Dibantu Dengan Teman Temannya Dilapas Rencana Pun Dimulai Ini Nha Ditemui Ojan Dan Dibawa Keluar Dari Sel Namun Hal Ini Membuat Ojan Tertangkap Dan Dijadikan Narapidana Setelah Beberapa Tahun Ojan Menemui Nha Yang Kini Sudah Punya Anak Anak Itu Adalah Anak Ojan Dan Mereka Pun Hidup Berbahagia Demikianlah Alur Cerita Film Nha Min Inser Terima kasih.